Hizbullah membantah tuduhan militer Israel terkait serangan di lapangan bola Majdal Shams dataran tinggi Golan pada Sabtu 27 Juli 2024. Hizbullah menegaskan pihaknya tidak terlibat dalam pengeboman itu. Perlawanan Islam di Lebanon itu menyangkal tuduhan Israel terkait serangan yang menewaskan 12 orang itu. Perlawanan Islam di Lebanon dengan tegas menyangkal tuduhan yang dilaporkan oleh beberapa media musuh dan berbagai platform media tentang menargetkan Majdal Shams kata Hizbullah dalam pernyataannya Sabtu. Pakar militer Omar Ma'arboni berpendapat Hizbullah memang tidak punya target militer di Majdal Shams. Sekalipun misal ada target militer, Hizbullah hingga saat ini belum memutuskan menargetkan warga sipil. Omar mengatakan ledakan di playground itu sangat mungkin terjadi karena kegagalan Israel. Ledakan itu dinilai sebagai kegagalan Israel dalam mencegat rudal dari air doma. Di sisi lain, Omar menilai Israel sengaja mengebom tempat tersebut untuk mengambil keuntungan. Ini berarti dalam beberapa jam mendatang kita akan menghadapi situasi yang berbeda, katanya, merujuk pada kemungkinan serangan Israel di Lebanon. Selamat menikmati! Selamat menikmati!